Halo, disini gue bakal nyalain lampu utamanya Dar, anjir, terang cowo Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue, Hamzul Prasetya Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik saja ya Oke, jadi di video kali ini gue mau ngetes lampu Yang baru gue pasang, yang baru gue ganti, yang baru gue pasang gitu ya Lampu dari Matrix ETD X1 Yang 40W, low beamnya, high beamnya 50W Sekarang gue bakal terus jalan dulu aja ya, sampe jalan kita ngomongnya Tapi lampunya belum gue nyalain Posisinya masih, masih lampu senja doang nih gue nyalain Untuk lampu senjanya itu, si lampu devil eye nya tebal ya Yang lampu devil eye bawaan si LED laser nya tebal tuh ya, lumayan keliatan Lalu disini gue bakal nyalain lampu utamanya Dar, anjir, terang cowo Terang anjay Nah, jadi seperti ini output cahaya di jalannya Output cahaya dari Matrix ETD X1 40W nih, cuy, uh anjir, ini jalannya emang gelap sih Terus ini jalannya asfal ya guys ya Kan asfal itu jalannya hitam Jadinya Intensitas cahaya yang ke jalan ini, yang kena asfal ini Enggak terang beton ya Kan kalau beton kan, jalannya itu lebih cerah Jadinya pasti bakal lebih terang Nanti gue bakal coba high beam ya Yang paling gue suka ini high beam nya Tebal dan juga tinggi sih Nih Tuh Ya, tebal ya Cuma disini masih terang sih jalannya kalau disini Tuh Ini high beam nya Nanti kita bakal coba di jalan yang gelap deh Nah, kan gue biasa bikin video disini nih ya Sebelumnya gue bakal tunjukin sih video-video yang Pake bilet yang 2,5 inci Yang sebelumnya gue pake ya Disini nih kan kayak gini Sekarang kayak gini Liat aja perbedaannya ya Sebenernya bilet RTD X1 ini Real watt nya ya Real watt nya yang gue liat di review-review orang itu Bukan 40 watt sih kalau low nya ya Waktu pertama nyala Waktu pertama nyala itu dia 45 watt malah 45 watt Terus Setelah di atas 15 menit Dia turun ke 43 watt Nah, turunnya cuman dikit ya Gak kayak merek sebelah yang turunnya bisa sampai 10-15 watt Menurut gue ini cukup sih kalau di vario gue ini 43 watt Lalu saya sih 2 Iya emang 2 Supaya output cahayanya kanan kirinya gak kepotong gitu kan Soalnya kan kalau headlamp 2 Pasang biletnya 1 Biasanya di bagian kirinya agak pudar nih Tuh kan Bisa kelihatan kan bagian kirinya agak pudar Soalnya kayak kehalangan Ya kayak kehalangan si headlamp nya gitu Kalau headlamp 2 Sebelum headlamp 1 Pakai bilet metric Ini 1 Pakai bilet apa aja gitu ya 1 Baru cahayanya Maksimal gitu ya Kanan kirinya juga Nih ini jalan terang disini nih Yang gue suka adalah si Output cahaya bawahnya ya Anjir Tebal co Dari bawah sampai depan tebal Terus Tajem lagi bawahnya Ini gue gak bakal ngira sih Yang bawahnya ini tajem kayak gini nih Tuh Yang bawahnya Oke kita mau masukin jalan beton ya Disini udah jalan beton Jalan beton dengan penerangan cahaya yang lumayan banyak Lampu penerangan jalan lumayan banyak Kanan kiri warna kuning 43 watt Sebelumnya sih kalau bilet yang 2,5 inch yang gue pake dari e-plate gitu ya Dia 35 watt Tapi setelah dipake jalan beberapa menit Dia turunnya ke 30 watt Soalnya waktu itu gue pertimbangin si klisrikannya ya Dapatnya Gak kuat Soalnya dia 35 watt Jadi turun ke 30 watt Menurut gue 30 watt itu di Kecilikan yang sebelumnya Kecilikan yang motor gue sebelumnya itu Udah maksimal sih Ngeri-ngeri sedap Tapi kalau sekarang udah aman coy Sebenernya ini kalau mau pake 2 juga bisa Cuman Matrixnya yang 35 watt Jadi kalau 2 70 watt gitu ya Kenan kiri Nih kita belok kiri Jalan asfal gelap Masih tetep tebal coy Terus apa lagi ya Oh iya Ini kan settingannya udah pas nih ya Kanan kiri Kemiringannya sebenernya Waktu dipasangnya udah pake water pas Udah lurus gitu ya Kan namanya Kalau udah kepasang di motor mah beda gitu ya Soalnya motor itu pasti bakal lebih miring ke kanan Si motor itu kalau di jalan gitu ya Karena kan jalan itu gak Kanan kirinya gak rata doang Jadi Agak miring gitu ya pokoknya Jadi Otomatis cahaya lampunya lebih miring Sedikit Dia sedikit lebih miring Terus juga ini settingan Settingan boncengan ya Ini settingan ketinggian lampunya Untuk boncengan Ini nih Oh itu udah dibuka coy Wih Gue balik lagi kayaknya Kita coba ke tempat gelap Semoga keliatan juga ya Semoga jelas gitu ya Soalnya kan Action cam gue Buri gitu Action cam jaduh Terus murah juga Lagian kita Aduh Aduh Anjir nyangkut Nyangkut motor gue Kita coba jalan yang gelap ya Nah Ini kita coba high beam Di jalan yang gelap Tapi ada lampu juga sih Tuh Anjir High beamnya ajib cok Sebenernya high beam bawaan si matrixnya bagus sih Udah bagus Lebar Tinggi Cuma gue pengen lebih dipertebal lagi Dengan si tambahan dari Si lasernya LED laser Iya Kalau kita matiin kayak gimana dia Tuh Set Menjubikan cahayanya ya Emang bener sih Kata orang-orang Ini matrix RTD Riten Itu adalah Kelas tertinggi ya Kelas tertinggi Bilet X1 1,5 inch Yang kelas 1,5 inch ya Kalau ya kan Bilet matrix itu Ada yang 1,8 Gitu Nah ini jalannya asfal hitam nih Kita coba high beam Anjir Mantap Tuh Voltasinya turun ke 13,4 Ke 13,5 Kalau high beam Semua ya Jadi kalau high beam itu Total wattnya Anggap aja ini 43 watt ya Soalnya kan di pengetesan orang-orang Itu Daya Stabilan di 43 watt Ditambah High beam dari X1 nya Jadi 53 watt gitu ya Kan High beam nya 10 watt Lalu ditambah laser Laser Tambahan Jadi 63 watt Kan ada di lasernya 10 watt ya Jadi totalnya 63 watt Rotasinya ngedrop ke 13,5 Oh High beam Anjir Mantap Tuh 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 Ini untuk listrikan motor gue Sebenarnya stabil ya Sekarang Kalau gue gak nyalain lampu Tuh Rotasinya 14,3 Stabil Ya kan Terus Kalau mulai gak stabilnya Itu kalau Lampu senja dinyalain Ini liat nih Ini lampu senja nyala Tuh ya Naik turunnya Cepet kan 13,9 13,7 13,9 Tuh ya Naik turunnya cepet Tuh Itu karena Ternyata Si lampu stop lamp runningnya Itu Lumayan gede ya Makan wattnya Ternyata Soalnya kan titik-titiknya banyak Terus Tipenya juga Dia LEDnya Yang lumayan gede Makan wattnya Jadi Rotasinya naik turunnya Kelihatan lebih cepet Kita lanjut Nyalain lagi aja ya Sudah Anjir Tuh ya Agak miring sedikit Untuk settingannya Ini kan berdua ya Jadi kalau sendiri Ini agak pendek sih Segini mah Menurut gue ya Tapi kalau buat berdua Ini pas Kalau berdua pas Tingginya Enggak ketinggian Pendek Enggak kependekan Kayak gini Nah kalau untuk sendiri Harusnya mah Lebih ini ya Tapi menurut gue Segini enak sih Gue nyaman segini Jadi agak miring dikit ya Segini Karena jalannya Motornya agak lebih Miring ke kanan Tapi kalau di standar 2 Ini lurus Kalau di standar 2 gitu ya Ini kita coba Hike beam Jalan gelap Wih anjir Mantep Mantep coy Ini gelap banget jalannya ya Terus siapa sih Bisa aja sih Gue pasang 2 2 berarti 43 x 2 86 ya 86 watt Keserikan lainnya 10 watt 90 100 kayaknya ya Total ini Kalau ambilnya Labu Tapi Gue masih gak tau nih Kapasitasi power up motor gue Kan tulisannya sih 100 watt ya Kalau 100 watt Kering-kering sedap coy Resikonya Cepat rusak Si power up nya Gitu sih Yang gue baca-baca Dari Orang-orang gitu Terus sama Power up ini ya Untuk CDI Echo Full pump gitu doang Tapi gue pake Buat gue istrikan Semua motor Tapi ini masih Di bawah Suat ku suat Aman Seperti ini Kita coba Tersini Ini jalan gelap banget Dan disini Anjir Ini jalan gelap banget Untuk cahaya nya Ini Rata sih Kanan kirinya ya Kayak AS gitu kan AS kan karakternya Cahaya nya rata gitu ya Semua Di semua sisi Coba Hike beam ya Tuh Wih anjir ini Depan Pohon-pohon Kelihatan semua nih Yang ada disana Tuh Wih anjir Ini ya Set Tuh Nah Kita lanjut lagi ya Untuk bilian ini Harganya Harganya Hargan normal itu Rp350.000 Hargan normal Rp350.000 Terus Gue dapet diskon Jadi harganya Rp310.000 gitu ya Rp310.000 Gue dapet harganya Rp310.000 Rp315.000 Atau berapa Totalnya Gue pas cekot Itu Rp320.000 Lumayan Coy Lumayan Kan Untuk link Pogainnya Bakal gue cantum Ini di deskripsi Seloga kalian Bisa dapet Harga Rp300.000 Gitu kan Soalnya Waktu itu gue Sempat ngecek Rp300.000 Anjir Pake voucher Diskon Cuman Gue belum ada Duitnya Jadi Pas gue beli Diskonnya Gak terlalu ini Jadi Rp315.000 Gitu ya Tapi lumayan sih Soalnya Ini kan Outputnya 43W Gitu ya 43W Ini nih Kalau lampu rem Gue tekan Ini stabil sih Itu Di Rp13.000.8 Soalnya kan Lampu rem Nyalanya stay Gitu ya Di belakang Kalau running Nya nyala Gak di rem Itu baru Naik turun Soalnya kan lampunya Mati nyala Mati nyala Gue udah lama sih Nggak ngetes motor Cuman ya Malas aja Sekarang mah Nggak ada settingan baru Sih motor gue Oh iya ini Gue ngetesnya pagi ya Subuh Tadi gue berangkat Jam Habis subuh Jam setengah lima lewat Pokoknya malam Hujan mulu Nantilah kita bakal Bikin video terpisah ya Kalau Di jalan basah gitu Atau pas hujan Karena kita bakal Ngetes output Reelnya dulu Di jalan yang kering Nanti aja Kalau untuk yang basah Aduh Oh iya Untuk ininya Gak geter ya Untuk pemasangannya Ini di lem Ini Di jalan peton Pemasangannya ini Di lem ya Nggak pakai Apa Nggak dibaut Pakai bracket Atau gitu ya Di lem ke Si Bracket bikinan Akrilik Lem besi juga Aman sih Ini Udah aja Nggak ini Nggak geter Ada Ya Itu mah Jalanan Procedure yang banyak Itu mah Kadang sih Selalu nuitnya Suka kebuka sendiri ya Kalau ada geteran Yang parah Jalannya Tapi kalau jalan Kayak gini-gini Emang enggak tuh Nggak geter sih Oh iya Gua belum nyalain Lampu ininya Cuy Kan ini Ada lampu LED Laser juga Yang kuningnya Ini gua bakal Matiin dulu Tapi ke atas Bahan Anjir jangan Lampunya ke atas Banget Soalnya Ngincer yang putihnya Itu Yang putihnya Supaya Samain Kayak Sehaik gini Jadi si kuningnya Lampu laser yang kuningnya Ke atas banget Nggak gua pake Jadinya Itu mah paling Terus yang lainnya Juga harus Matiin lampu utamanya Kayaknya Kemungkinan Nggak bakal dipake Oke temen-temen Kayaknya cukup Segitu aja ya Videonya Pengetesan Lampu matrix Yang baru gua pasang Lampu matrix RTD X1 40 Real watt nya 43 watt Stabilnya disitu Walaupun Biasanya 40 watt Hec beam nya 53 watt Di motor Vario Carbo ya Vario Carbo ini Pengisiannya Sebenernya gua udah Full web Terus Gitu ya Pokoknya Maklystiknya Udah normal Di motor gua Terima kasih Buat temen-temen Yang udah nonton video ini Semoga video ini Membantu gitu ya Buat kalian yang Pemasang matrix Gua rekomendasiin Pake matrix RTD X1 43 watt Ini Oke temen-temen Jangan lupa Video ini Di like Comment Dan subscribe Tentunya ya Dodo Tentunya ya